Di Medan Sumatera Utara, Bawaslu, tengah menelusuri video yang berisi arahan Dinas Pendidikan Kota Medan pada guru untuk mendukung Capres nomor urut dua. Dalam video yang beredar, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan diduga mengarahkan para guru untuk memilih Prabowo Gibran. Sejumlah guru dikumpulkan di kantor Sekretariat PGRI Medan. Bawaslu Kota Medan pun sebut sudah mendapatkan laporan dan tengah melakukan penelusuran kebenaran video tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Beni Siregar, menyebut agenda utama rapat dalam video adalah membahas soal rekrutmen JPNS. Kadis pun menyebut video yang tersebar merupakan potongan video yang diedit. Saya rasa detilnya saya belum dapat karena sebagian besar pasti anggota PGRI. Detilnya kan pasti ada berapa orang, berapa puluh, dan lain-lain ya. Karena itu acara sebenarnya bukan positif. Hanya acara tadi rekrutmen untuk ke depan 2024 tadi. Cuma dalam dialog mungkin ada yang berbicara seperti ini. Artinya, Pak, saya bilang selesai detilnya, sampai detil per detil, jam per jam mungkin nanti dari Bawaslu atau dari Inspektor Kami. Tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan dia tidak spesifik untuk kegiatan yang disangkakan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyebut kabit SMP yang diduga mengajak guru mendukung Prabowo Gibran sudah diperiksa oleh Inspektorat Kota Medan. Nantinya hasil pemeriksaan Inspektorat akan jadi rekomendasi mengambil tindakan dan sanksi yang diberikan. Bobi kembali mengingatkan ASN untuk netral dalam pemilu. Bobi juga menambahkan tindakan seluruh ASN di Kota Medan jadi tanggung jawab dirinya sebagai pimpinan. Sudah dipanggil Inspektoratnya, hari ini juga sudah di Bawaslu. Ini Pak Tadisnya Bawaslu juga sudah ini dan masih saya sampaikan untuk semua ASN, saya sampaikan untuk kepaslon netral selebihnya. Sudah saya sampaikan juga bagaimana ASN kita dalam gelpres, rilek, ini harus netral, selebihnya saya sampaikan ini tanggung jawab kami, tanggung jawab saya sebagai wali kota. Dugaan ASN mengajak untuk memilih paslon pilpres tertentu juga terlihat di Takalar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyikan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam video berdurasi satu menit, memperlihatkan Muhammad Hasbi saat membuka acara pembuka rembuk guru di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 10 Januari lalu. Saat berbicara Sekta Takalar mendengar atau terdengar jelas menyampaikan janji Jokowi untuk pengangkatan CPNS. Tapi kemudian Sekta Takalar M. Hasbi menyebut video itu diedit orang yang tak bertanggung jawab. Itu telah dipotong-potong pertanyaan dari para guru tersebut diantaranya harapan bagaimana nasib mereka, utamanya P3K dan tenaga honor, ke depannya. Karena mereka berharap diangkat. Sementara menurut data kami masih ada ratusan guru yang belum terangkat.